Jumpa lagi bersama saya di channel Regias Pada kesempatan ini saya akan menanggapi tentang klaim seorang yang bernama Bangun Samudra Atau saat ini beliau adalah seorang ustad Saya memenanggapi tentang klaimnya yang mengatakan bahwa dia lulusan S3 Vatikan Nah memang berita ini sudah beredar cukup lama Dan sudah beredar atau beliau sudah jualan kemana-mana tentang latar belakang dia ini Tanpa ditelusuri oleh orang-orang yang mengikuti ceramah-ceramahnya Menurut saya sendiri beliau berpindah agama itu haknya Tetapi yang menjadi persoalan disini adalah Ia mencatut nama lembaga-lembaga katolik atau nama katolik Di dalam setiap kesaksian yang ia berikan Padahal kesaksian itu tidak benar Nah seperti kita ketahui Pada sepanduk yang beredar yang cukup banyak Beberapa hari ini Di sana dituliskan bahwa beliau adalah seorang lulusan Pastor lulusan terbaik S3 Vatikan Berbeda lagi dengan sepanduk beberapa tahun yang lalu Di sana tertulis bahwa Beliau adalah mantan pastor dan juga lulusan S2 Vatikan Yang pertama yang aneh dalam kesaksian ini adalah Yang pertama Kalau tahun-tahun sebelumnya belum sampai beberapa tahun ini Dia mengaku sebagai S2 Lalu tiba-tiba pada tahun ini sudah S3 Ini sangat tidak masuk akal Itu yang pertama Dan ini adalah pembohongan publik Yang kedua Pengakuannya bahwa dia lulusan S3 Vatikan Seperti kita ketahui Di Vatikan tidak ada universitas Atau tempat pastor-pastor Menempuh pendidikan kepastorannya Atau tidak ada di sana universitas Yang khusus menyekelahkan para pastor Seperti klaim yang dibuat bahwa dia lulusan S3 Vatikan Yang ketiga Selain itu beliau juga mengatakan Bahwa dia ini adalah lulusan terbaik Dan juga pernah mengenyam pendidikan seminari Setelah ditelusuri Beliau ini hanya satu tahun mengenyam pendidikan seminari menengah Itu sepantaran dengan kelas 1 SMA Dan setelah itu dikeluarkan Entah karena masalah apa Memang untuk masuk ke dalam seminari Perlu orang yang disiplin Perlu orang yang tahu aturan Ya mungkin saja diantara kedua itu Dia tidak melakukan Maka dia dikeluarkan Nah Yang keempat Universitas Yang ada di sana Tidak ada di dalam negara Vatikan Universitas yang ada Atau banyak universitas ada Di kota Roma Atau di negara Roma Nah Di negara Roma Itu banyak universitas Dimana para pastor kuliah Misalnya salah satunya saya sebutkan Misalnya Universitas Gregoriana Roma Institut Biblicum Roma Lulusan-lulusan dari universitas tersebut Tidak pernah disebut Sebagai lulusan Vatikan Mereka selalu disebut Sebagai lulusan dari Roma Misalnya lulusan dari Gregoriana Roma Atau Institut Biblicum Roma Tidak pernah ada Vatikan di sana Karena negara Vatikan dan Roma itu Dua negara yang berbeda Meskipun Vatikan adalah negara kecin Tetapi dua hal itu adalah Suatu teritorial Atau batas-batas Kenegaraan yang berbeda Di dalam negara Vatikan sendiri Tidak ada universitas Maka Apa yang diucapkan Yang diklaim oleh Bangun Samudera ini Adalah sesuatu yang bohong Dan anehnya Orang yang mendengarkan terlena Dengan kebohongan ini Mereka tidak cross-check Cross-check Bahkan di Wikipedia Dituliskan bahwa Di Vatikan itu Tidak ada universitas Seandainya saja Audiens yang mendengarkan dia Kritis Pasti mereka akan cari data Meskipun dari Wikipedia sekalipun Karena Wikipedia Hal-hal begitu saja dimuat Berarti yang mendengarkannya selama ini Sangat kasihan Dibohongin Dibodohi Nah Oleh sebab itu Harusnya audiens itu Harus kritis Harus mencari tahu Benar gak Klaim ini Memang di Indonesia ini Sangat Rentang Terhadap Orang-orang Yang mu'alaf Lalu berbohong Entah mantan pendekalah Entah Mantan pastorlah Mantan biarawatilah Setelah ditelusuri Semuanya bohong Nah Yang kelima Beliau Juga Menyinggung Dalam ceramanya Bahwa dia Diberikan mobil-mobil mewah Oleh Fatikan Lalu dia kaitkan Fatikan dengan PGI Ini sesuatu yang Sangat Tidak benar PGI adalah Suatu perkumpulan Bagi Kristen Protestan Sementara KWI adalah Sebagai konferensi Wali gereja Untuk gereja katolik Masih masuk akal Kalau dia kaitkan KWI dengan Fatikan Ini dia kaitkan PGI dengan Fatikan Ini Sesuatu yang sangat Tidak masuk akal Dan Kita harus tahu Bahwa seorang Pastor Yang berkaul Mereka mempunyai Kaul Salah satunya adalah Kaul Kemurnian Kaul Ketaatan Kaul Kemiskinan Nah Kaul kemiskinan Di sini Mereka Tidak terikat Dengan hal-hal Seperti mobil mewah Tadi Bahkan Mobil yang mereka Bawa sekalipun Itu diberikan oleh Umat Untuk kepentingan pelayanan Mereka bukan Milik sendiri Itu adalah Milik paroki Ketika mereka nanti Pindah pelayanan Itu diberikan Untuk paroki Yang Mereka tinggalkan Yang ke enam Seandainya Bangun samudera Yang mengklaim diri Lulusan S3 Fatikan Benar-benar Lulus Di Fatikan Maka Melalui video ini Saya menantang Anda Untuk berbahasa Latin Berbahasa Latin Sehari-hari Seperti berbahasa Inggris Sehari-hari Untuk menunjukkan Bahwa Anda Pernah tinggal Di Itali Atau Paling tidak Di Roma Dan untuk Menguji Bahwa Anda Benar-benar Memang lulusan Terbaik Di Fatikan Kalau Anda Bisa berbahasa Latin Kalau tidak Berarti Anda Selama ini Membohongi Banyak orang Tidak salah Kalau KWI Juga mengeluarkan Pernyataan Tentang Anda Karena Anda Membohongi Banyak orang Yang dipermasalahkan Bukan Anda Pindah agama Yang dipermasalahkan Karena Anda Berbohong Nah Anda berbohong Kepada Gereja Katolik Yang mempunyai Data-data Dan Anda Bisa ditelusuri Apakah benar Anda pernah Sekolah di sana Nah sekarang Apakah Anda Mau terima Tantangan saya Anda bisa Berbahasa Latin Sehari-hari Atau paling tidak Saya kasih Kelonggaran Bapak Bangun Samudera Atau Ustadz Bangun Samudera Coba Berbahasa Latin Tentang alat-alat Misa saja Tidak perlu Yang terlalu berat Nah Saya tunggu Tunggu tanggapan Terhadap tantangan ini Dan video ini Nanti saya upload Di Youtube Saya tunggu tantangan ini Dijawab juga Melalui Youtube Nah saya mau Mendengarkan Bapak Berbahasa Latin Supaya Meyakinkan saya Bahwa benar Bapak adalah Seorang lulusan Terbaik Fatikan Dan S3 Supaya Anda tidak Membohongi Banyak orang Dan tidak Memanfaatkan Lembaga Katolik Untuk mencari Nafkah Sudah begitu Anda memanfaatkannya Secara salah Terutama Anda Mencatur di situ Fatikan Maka pada Kesempatan ini Saya ajak Anda Untuk berbahasa Latin Nah Nanti tunjukkan kepada saya Bahwa Anda Lulusan S3 Fatikan Silahkan berbahasa Latin Selama 5 menit Dan saya Tunggu Anda Berbahasa Latin Karena Anda Sudah memanfaatkan Kebohongan itu Dalam ceramah-ceramah Anda Untuk Merauk Uang Dan simpati orang Sebanyak-banyaknya Dan Yang kita lawan adalah Bukan hak Anda Tetapi yang kita lawan adalah Anda menyebarkan hoaks Dan ini Tidak layak Dibiarkan Untuk yang mendengarkan Video ini Silahkan disampaikan kepada Yang terhormat Ustadz Bangun Samudera Yang mengklaim diri Lulusan S3 Fatikan Silahkan disampaikan Silahkan Dia berbahasa Latin Dan Saya siap mendengarkan Bahasa Latinnya Kalau memang Dia sungguh-sungguh Mantan pastor Lulusan S3 Fatikan Ya Jadi jangan Suka berbohong Untuk mencari nafkah Pindah agama Pindah saja agama Jangan berbuat Hal-hal yang tidak baik Atau membohongi orang Itu membohongi umat Yakinlah Umat yang mendengarkan Kebohonganmu itu Tidak akan masuk surga Karena kamu berbohong Ya Nah Sekarang juga Saya tantang Audiens yang pernah Mendengarkan beliau Cari di media manapun Dimana Universitas Fatikan Ada Karena di Wikipedia Sekalipun Tidak ada Universitas Di Fatikan Universitas itu Hanya ada di Roma Di Fatikan Semua tidak ada Universitas Nah Saya tantang Semua audiensnya Cari Sumber Yang menuliskan Bahwa Fatikan itu Benar-benar Punya Universitas Nah Sekian dulu Video ini Saya tunggu Balasan dari video ini Dan semoga Dengan itu Nanti Tidak ada lagi Penyebar Hoax selanjutnya Salam sejahtera Untuk kita semua